Hai selamat datang di channel bersama Yani apa kabar teman-teman semoga semuanya dalam keadaan baik ya hari ini saya mau bikin cemilan atau makanan ekonomis tanpa ikan tanpa daging yaitu bakso acik kuah 200 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru 350 mili air bumbunya 4 siung bawang putih 3 per 4 sendok teh garam 3 per 4 sendok teh kaldu bubuk 3 per 4 sendok teh lada bubuk Hai tiga bagian ini nanti akan saya masak duluan disebut namanya biang kemudian tambahannya 200 gram tepung tapioca atau tepung sagu 2 batang daun bawang Hai bawang putih dihaluskan dengan garam kemudian daun bawangnya diiris-iris siapkan wadah tapi kompornya jangan dinyalain dulu ya masukkan tepung terigunya ini saya menggunakan wajan serba guna wajan dari granit keluaran stand cookware lalu masukkan lada bubuk kadu bubuk sisa garam masukkan air sedikit demi sedikit kalau sudah tidak ada yang menggumpal baru dinyalakan kompornya dimasak dengan api sedang sudah makin mengental matikan kompornya saya akan pindahkan ke atas meja setelah hangat-hangat kuku masukkan tepung tapiokanya daun bawang kemudian diuleni dengan tangan jangan lupa ya cuci bersih tangannya kalau adonannya sudah seperti ini kita bentuk bulat-bulat besarnya sesuaikan dengan selera masing-masing kemudian rebus air sampai mendidih masukkan sedikit garam kurang lebih setengah sampai tiga perempat sendok makan nah airnya ini 1500 mili sampai 2000 masukkan sekitar satu sendok makan minyak goreng supaya tidak lengket setelah itu masukkan bakso selalu ciloknya dan rebus sampai mateng biasanya kalau udah mateng dia akan mengapung dengan sendirinya kemudian siapkan air mateng ini air biasa ya suhu ruang boleh juga air dingin untuk merendam dan ciloknya setelah dimasak ingat ya teman-teman air mateng sesekali diaduk kemudian tunggu sampai semuanya mateng dan mengapung teman-teman ini udah mateng udah keangkat note sekali lagi jangan lupa dicoba ya kalau misalnya kurang garam kurang kuri sesuaikan dengan selera masing-masing setelah ini ditiriskan airnya dibuang nah ini enggak nempel kan begitu ceritanya sekarang saya mau bikin kemudian pertama adalah kuah bakso yang kedua eh apa cilor untuk kuah baksonya bumbunya adalah ini ada bawang putih goreng 2 sendok makan kalau misalnya utuh ya pakainya 4 siung bawang putih kemudian 2 sendok makan bawang goreng bawang merah karena ini sudah digoreng jadi nanti saya nggak tumis lagi ya teman-teman 3 per 4 sendok makan garam setengah sendok makan lada bubuk ini tadi saya kasih sedikit air ya supaya lebih halus yang habitas dihalus sudah selesai air kurang lebih 150 sampai 2000 mili masukkan bumbu yang sudah dihaluskan lalu tambahkan kaldu bubuk 3.4 sendok makan jangan lupa tes rasa teman-teman kalau punya tetelan ataupun tulang-tulangan ayam atau tulang daging sapi boleh dimasukkan ke sini ya kalau airnya sudah mendidih rasanya sudah oke masukkan bakso acinya biar warnanya menarik masukkan daun bawang baiklah kalau sudah mendidih ini sudah mateng jangan lupa tes rasa asin gurih sesuaikan dengan selera masing-masing ada sambal kacang cabai rawit sama kacang dihaluskan kemudian jeruk limau boleh pakai cabai bubuk kalau tidak punya sambal kacang boleh juga pakai sambal biasa atau saus tomat taburi bawang goreng tambahkan jeruk limau wow mantul ini asemnya sesuai selera ya teman-teman saya mau tambahin bun cabai atau cabai bubuk dan sambal kacang sedikit saja aku bayangkan sedikit kecap manis sedikit saja jangan lupa diaduk siap untuk dinikmati hujan-hujan mendung-mendung panas juga boleh coba ini ya top markot top cabainya kurang dikit teman-teman ini sambal kacangnya tuh sambal kacang bukan yang kacangnya banyak ya kacangnya sedikit saja cuma untuk pengental saja mantul sedikit kecap lagi wow untuk bikin silornya sesuai kebutuhan mau banyak mau dikit karena ini mau banyak jadi saya pakai 3 butir telur nanti ditoping dengan cabai bubuk saya pakai keluaran dari bon cabai level 15 wow pedas tambahkan sedikit garam biar ada rasanya telurnya kurang lebih 1 per 3 sendok makan garam ini bakso cilok yang sudah saya belah-belah 2 kemudian akan saya dadar telurnya masukkan sedikit minyak goreng teman-teman kalau enggak punya cabai bubuk boleh pakai saus sambal atau saus tomat masukkan telurnya kemudian diorak-arik cabai bubuk cabai bubuk atau bon cabai masuk masuk wow banyaknya sesuai selera aja level pedasnya juga sesuai selera karena kurang asin saya tambahkan kecap asin kurang lebih setengah sendok makan ini sudah matang ya teman-teman matikan kompornya jangan lupa jangan lupa ya dicoba ya teman-teman ini layak dicoba apalagi lagi musim hujan mantul top selamat menikmati selamat menikmati